bagian panggal itu titik cilin maka jalur tersebut itu mudah patah karena banyak sekali rekan-rekan selamat sore pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada kembali lagi di channel Denmaslamin yang pada kesempatan sore ini saya akan membahas cara setting jalur namun sebelum saya melanjutkan untuk membahasnya saya minta pada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di channel Denmaslamin ataupun yang sudah lama bergabung di channel Denmaslamin saya ucapkan selamat datang dan saya minta tolong keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komentar agar channel saya terus berkembang sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagi tutorial-tutorial juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya pada rekan-rekanku yang satu hobi dimanapun berada pada kesempatan sore ini saya akan membahas cara setting jalur sebelum saya menjelaskan saya mau menjawab sebuah pertanyaan yaitu bertanya cara mengobati jadi cara mengobati untuk sakit ayam yang kembung ini sangat mudah dan video saya juga sudah saya buat tutorialnya tetapi masih ada ataupun masih banyak juga yang bertanya cara menyembuhkan ayam yang kembung untuk itu akan saya jelaskan biar rekan-rekan tahu cara menyembuhkan untuk ayam yang sakit kembung yang pertama rekan-rekan bisa beli jadi silakan rekan-rekan beli pil promak kemudian pil promak tersebut itu dihancurkan setelah pil promak tersebut dihancurkan itu bisa diberikan pada ayam selanjutnya setelah pil promak tersebut diberikan pada ayam kemudian rekan-rekan bisa mengambil nasi yang hangat ini saya ambil nasi yang hangat jangan menggunakan nasi dingin nanti tidak sembuh usahakan gunakan nasi dengan hangat dicampur dengan dedak kemudian rekan-rekan kepal di kepal-kepal seperti ini kemudian rekan-rekan bisa memberikannya jadi sekitar dua jadi dua jari ataupun tiga jari nasi hangat diberikan pada ayam yang kembung nanti kembungnya itu sembuh namun sebelumnya sudah dikasih pil promak dan jika jika pada pagi harinya belum sembuh rekan-rekan bisa menambahkan untuk ayam tersebut dikasih yakul jadi ayam tersebut pada pagi hari bisa diberikan minuman yakul itu sedikit saja sehingga beberapa jam berikutnya ayam yang sakit kembung tersebut itu akan sembuh itu demikian cara mengobati ayam yang sakit kembung itu sangat mudah kemudian pada rekan-rekan semuanya akan saya bahas untuk cara setting jalur jadi cara setting jalur itu sebenarnya sangat mudah dan rekan-rekan harus berpikir untuk jalur itu adalah benda yang mempel jadi benda yang nempel jadi benda tersebut yang nempel untuk digeser ke kiri ke kanan itu juga sulit tidak bisa digeser ke kiri di pelokan ke kiri ataupun ke kanan itu sangat sulit karena memang letaknya itu nempel untuk itu akan saya jelaskan langkah pertama cara setting jalur yang pertama adalah untuk jalur tersebut silahkan rekan-rekan jalur tersebut diperuncingkan jadi untuk meruncingkan jalur tersebut itu bagian ujungnya saja ujungnya kemudian diruncingkan kemudian setelah jalur tersebut dirasa sudah runcing kemudian untuk settingan kedua jalurnya jangan terlalu dibuat bulat jadi jalur tersebut jangan terlalu dibuat bulat minimal agak pipih jadi yang pertama adalah runcing kemudian untuk setting kedua jalur agak dibuat pipih tidak bulat kalau bulat itu kurang bagus tetapi kalau pipih itu pertama runcing bisa untuk seperti ini sedangkan agak pipih bisa untuk seperti ini jadi fungsinya itu double kemudian untuk setting yang nomor tiga adalah jalur tersebut jika jalur tersebut panjang itu dibuat agak melengkung jadi dibuat agak melengkung tetapi melengkungnya ke atas bukan ke bawah kalau ke bawah itu tidak kurang fungsinya tetapi kalau ke atas ini seperti ini seperti mata kail pancing untuk yang ketiga saya ulangi untuk cara setting jalur yaitu dibuat agak melengkung ke atas seperti mata kail pancing itu cara setting jalur kemudian untuk langkah yang keempat cara setting jalur tidak boleh mendadak jadi misalkan ini rekan-rekan hari minggu mau berangkat kemudian minggu pagi itu di setting itu tidak boleh karena hal tersebut mendadak ayam terkadang ayam itu masih kaget karena saya memperhatikan dengan mata kepala sendiri pada saat orang-orang setting itu terlalu tipis jadi kalau terlalu tipis itu bisa menyentuh jadi bisa menyentuh cempuritnya ataupun kulit daging di di dalam jalur itu bisa sakit sehingga terkadang ayam itu kurang nyaman jadi saya sampaikan cara setting jalur itu satu minimal satu minggu sebelumnya harus sudah disetting tidak boleh jadi untuk setting jalur tidak boleh mendadak karena terkadang ayam itu merasa risih ataupun jika kita settingnya tidak benar ayam tersebut bisa agak bincang kemudian pada rekan-rekan semuanya untuk langkah yang kelima langkah kelima untuk cara setting jalur ini rekan-rekan harus berperhatikan untuk ujungnya setelah dibuat runcing kemudian agak pipih kemudian agak melengkung ke atas agak ini agak melengkung ke atas jadi runcing agak pipih melengkung ke atas kemudian untuk pangkal ini pangkal di sini ini jangan diikut di setting yang di setting di sebelah sini ke sana jadi untuk yang pangkal itu jangan dirubah ini saya saya wanti-wanti pada rekan-rekan semuanya untuk pangkal ini yang dekat kaki itu jangan ikut di setting minimal jarak setengah senti ke sana itu baru di setting tapi tetapi kebanyakan untuk setting setting jalur itu dari sini di peruncing tipis-nipis nipis-nipis besar dan di pangkal itu ikut di setting ini ada kelemahannya rekan-rekan jika jika bagian pangkal ikut di setting ikut di kecilkan maka jalur tersebut itu mudah patah jadi jalur tersebut itu mudah patah saya ulangi lagi rekan-rekan ini untuk yang nomor 5 yaitu setelah dibuat runcing agak melengkung untuk bagian pangkal itu dekat kaki itu jangan ikut di kecilin biarkan saja sebesar jari atau sebesar apa itu jangan ikut di kecilin yang di ikut di kecilin antara jarak setengah itu sampai ke ujung itu yang di kecilin agar jalur tersebut itu kuat kalau bagian pangkal ikut di kecilin maka jalur tersebut itu mudah patah karena banyak sekali rekan-rekan jalurnya patah tidak menyadari kalau setting jalur itu sampai ke pangkal kalau sampai ke pangkal maka jalur tersebut itu mudah patah kemudian pada rekan-rekan semuanya setelah rekan-rekan menyating jalurnya kurang lebih satu minggu sebelumnya jangan lupa untuk rekan-rekan semuanya untuk ayam jalur usahakan sayapnya utuh juga harus latihan melompat jadi ayam tersebut harus latihan melompat minimal ada kurungan kemudian ada petina di atasnya ataupun makanan di atasnya ayam tersebut melompat ke atas jadi itu namanya ayam bagus jadi usahakan untuk ayam jalur yang milik rekan-rekan itu harus dilatih melompat karena itu kuncinya disamping dilatih melompat sayapnya juga utuh sehingga apa yang diinginkan oleh rekan-rekan itu tercapek demikian pada rekan-rekan yang satu hobi sudah saya jelaskan cara setting jalur yang pertama ujungnya diruncingkan kemudian yang nomor dua dibuat pipih untuk yang nomor tiga dibuat melengkung ke atas untuk yang nomor empat dilakukan satu minggu sebelumnya untuk yang nomor lima bagian pangkal jangan ikut disetting karena kalau bagian pangkal disetting jalur tersebut mudah patah jika rekan-rekan ada yang kurang jelas silakan ditanyakan pasti akan saya jawab di lain konten ini jika rekan-rekan ada yang kurang jelas juga akan saya jawab terima kasih saya Dermaslamin selamat sore selamat menikmati